Sedikit terlalu belakangan mental ini sedang hendak BAB di lokasi yang ada di depan kita ini pemirsa. Dan kalau itu si Bapak Sulaiman ini hendak memberi makan ataupun menawarkan untuk makan malam dan menghampiri lokasi ini untuk menawarkan makan kepada adiknya tersebut. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat siang Pemirsa Bangkapos. Seperti semuanya, dimana pun Anda berada. Kali ini kembali lagi bersama saya, Arya Bima Mendra, reporter Bangkapos. Saya melaporkan kepada Anda di mana di depan kita ini adalah lokasi hilangnya Bapak Edy Witoko. Edy Witoko yang hilang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 8 malam yang diketahui bahwa Edy Witoko ini kala itu hendak BAB di lokasi ini, Pemirsa. Dan menurut kesaksian dari kakak kandung korban, Bapak Sulaiman, kala itu dirinya hendak memberikan makan kepada adiknya tersebut yang memang kala itu hendak berak di lokasi ini, Pemirsa. Mungkin informasi lebih lengkapnya kita bertanya langsung ya kepada kakak kandung korban. Izin Pak Sulaiman. Pak mau tanya-tanya dikit Pak, jadi waktu hilangnya itu mungkin bisa dijelasin lagi tadi Pak? Nah waktu hilang itu aku masih makan, aku bodoh ada, aku cek ke jalan kan, temunya di sini, di Seri Perakus, lain, beolnya. Ketemu pertama masih ada orangnya, kodak pulang belum kota yang masih mahal beol. Ada sekitar jarak 1 jam setengah aku tinggal lagi, ada sekitar 1 jam mana aku lebih, masih ada. Biar kan jarak 2 jam kurang lebih, 2 jam, nggak ada lagi. Padahal Bapak rumah Bapak di sekitar sini Pak ya? Iya itu tadi. Oh di sekitar sini. Ya kalau pulang dari sini, nggak mau jalan lagi, tetap jalan yang turun. Oh oke. Karena aku nggak mau, karena ini orang yang kita izin. Tapi emang aku sopan walaupun dia kurang. Tapi memang maksudnya kayak ada memang gengguan mental sedikit berarti bang ya? Tinggal sama Pak Sulaiman? Karena itu sudah ada punnya kan. Bapak Sulaiman ini kakak kandung, kakak kandung korban. Di bawah saya. Oke. Tapi nggak sering berarti, nggak setiap malam ke sini Pak ya? Iya, waktu sampai kol aja. Oke. Walaupun sebenarnya di rumah ada toilet, ada WC berarti Pak ya? Oke. Tunduk, letak! Oke, baiklah pemirsa Bang Kapos. Mungkin cukup sekian ya informasi tadi yang disampaikan oleh kakak kandung korban, Bapak Sulaiman yang mengatakan, mungkin saya ingatkan sedikit lagi bahwa kronologis kejadian ini bermula ketika si Bapak Edy, Witoko berumur 40 tahun ini yang memang mohon maaf mengalami sedikit terlalu belakangan mental ini sedang hendak BAB di lokasi yang ada di depan kita ini pemirsa. Dan kala itu si Bapak Sulaiman ini hendak memberi makan ataupun menawarkan untuk makan malam dan menghampiri lokasi ini untuk menawarkan makan kepada adiknya tersebut. Namun setelah dua kali ditawari makan, Bapak Edy ini tidak mau ataupun masih menolak dan pada tawaran yang ketiga ataupun di panggilan yang ketiga, Bapak Edy ataupun korban ini sudah tidak ada lagi di lokasi kejadian Bapak Edy. Sampai saat ini pun masih terus dilakukan proses pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas dan seluruh unsur lainnya. Mungkin cukup sekian, bisa saya laporkan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.